Impor biji kakao Indonesia diprediksi kembali naik tahun ini, Asosiasi Industri Kakao Indonesia, AIKI, memperkirakan kenaikan antara 10 hingga 20 persen sepanjang 2018. Tren kenaikan impor biji kakao telah terlihat sejak tahun 2014, meski sempat ada penurunan pada tahun 2015, namun volumenya meningkat lagi di tahun 2016, dan tahun lalu bahkan ada lonjakan kenaikan sebesar 271 persen dengan total impor 226.613 ton. Sementara ekspor biji kakao Indonesia tahun lalu justru turun 11 persen dari 28.329 ton di tahun 2016 menjadi 25.099 ton di tahun 2017. Namun kenaikan tercatat pada kuartal satu tahun ini yang telah mencapai 48.738 ton. AIKI mengatakan bahwa produksi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan dan ekspor turun karena serapan industri lokal meningkat. Impor diperkirakan masih akan meningkat menjadi sekitar 248.000 hingga 271.000 ton tahun ini. Kebutuhan dalam negeri diakini terus naik seiring banyaknya industri berbahan dasar kakao yang menambah pabrik baru di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.